Deru mesin 7800cc berbunyi keras, namun tidak mengalahkan suara dari kenek bus yang mencari penumpang. Bau oli panas yang menetes bercampur pesing, juga tidak membuat sopir bus menutup hidungnya. Dengan sabar, para sopir bus Sugeng Rahayu di terminal Tirtonadi setia menunggu penumpang yang naik. Sugeng Rahayu dan Sumber Selamat adalah dua perusahaan otomotif di bawah satu payung PT Selamat Sugeng Rahayu yang saat ini sedang disorot. Dalam bulan-bulan lalu terakhir, sudah empat kali mereka terlibat kecelakaan. Mulai dari adu banteng dengan bus Eka di Ngawi dan terkini bus Sugeng Rahayu menghajar sebuah rumah makan di daerah Seragen. Karena kerap terjadi kecelakaan itulah, PO ini kerap mendapat cacian dan makian dari masyarakat, terutama yang disampaikan melalui media sosial. Terkait alasan menyetir ugal-ugalan di jalan hingga sering mengemudi dengan kecepatan tinggi dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Bagi para sopir dan kenek, sebenarnya tidak ada maksud untuk mengemudi ugal-ugalan atau ngebut. Mereka menyebut saat mengemudikan bus memang tidak terasa jika mencapai kecepatan tinggi. Selain itu, ada target waktu yang harus mereka penuhi untuk tiba di tujuan. Menariknya, meskipun sedang disorot karena kerap mengalami kecelakaan, para sopir menyebut jumlah penumpang terus konsisten bahkan ada kenaikan. Itu artinya, walau dikenal sebagai bus yang suka ngebut dan ugal-ugalan di jalan, cukup banyak penumpang yang selalu menanti kedatangan PO Sugeng Rahayu maupun Sumber Selamat. Stabil kalau saat ini, paling enggak 20-30 penumpang waktu berangkat dari sini. Nanti di terminal lain nambah lagi, harga juga masih stabil di Rp175.000 sampai Rp200.000 buat dari Solo ke Surabaya. Disinggung mengenai banyaknya kecelakaan yang melibatkan Sumber Selamat atau Sugeng Rahayu, warih menyebut lebih ke faktor pengemudi. Ia juga menilai, tidak semua sopir dari Sumber Selamat atau Sugeng Rahayu mengemudi secara ugal-ugalan. Kalau naik bus kecepatan 80 km per jam itu enggak terasa, karena memang mesinnya kapasitasnya besar, jadi sopir kadang enggak awas. Kalau menyelip kanan-kiri itu biasa, kan memang misalkan jalan sudah sepi, ya ambil saja supaya lebih cepat sampai. Enggak semua seperti itu juga, kan sopir itu juga ingin pulang dengan selamat. Terima kasih.